Seperti putus asa, ada ratusan perwira militer Israel curhat kepimpinannya bahwa mereka masih jauh dari kemenangan di jalur Gaza. Curhatan di dalam surat tersebut ditandatangani oleh seratus perwira militer Israel. Dalam beberapa hari terakhir, kami dikejutkan oleh pernyataan berulang kali dari pejabat senior militer bahwa kemenangan sudah di depan mata dan ada kemungkinan untuk beralih ke tahap serangan terarah. Bunyi surat yang ditandatangani oleh sekitar seratus perwira kepada kepala staf IDF Herzi Halefi. Kami yang datang dari lapangan tahu betul bahwa situasi masih jauh dari kemenangan. Bunyi surat itu seperti dikutip dari Anadolu. Senin 12 Agustus 2024 info terkini, perwira militer menyebut bahwa faksi perlawanan Palestina masih memiliki kemampuan lintas perbatasan seperti UAV. Kemudian pesawat tanpa awak peledak dan mortir. Ini bukan seperti apa kemenangan itu. Pihaknya mengakui bahwa situasi di lapangan sangat sulit untuk mencapai kemenangan dalam waktu dekat. Surat yang diserahkan ke kepala staf IDF Herzi Halefi itu juga menyatakan bahwa para perwira militer terkejut dengan klaim pejabat senior. Sebelumnya pejabat senior berulang kali menggaungkan kemenangan Israel sudah berada di depan mata pada media hal senada juga sempat disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Februari lalu. Netanyahu sesumbar kemenangan sudah dalam jangkauan.